...menaruhi, tugas pembinaan, jadi nanti atau pembinaan sastra, banyak siswa atau guru yang apa tadi, rabun membaca, pincang, harus dibina, bukan dibinasakan, jadi supaya bagaimana pembacanya dia mahir, menulisnya juga mahir, nah ini tugasnya, dan kalau kalian nanti berminat, lulus dari SMA, mau masuk jurusan bahasa, bukan tidak mungkin juga menjadi kepala pusat pembinaan bahasa dan pembinaan sastra, tidak mesti kotor, bisa jadi. Ya, itu dari sarjana bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Pakis, dan sebagainya, terus masuk untuk kerja di badan bahasa menjadi esolon dua. Esolon dua itu berarti ketiga dari menteri, menteri, esolon satu, kepala badan bahasa, esolon dua, yang itu, sekretaris, kepala pusat, kepala pusat pembinaan bahasa dan sastra itu, esolon dua. Masih ada lagi, esolon dua, satu lagi, pusat penguatan dan pemberdayaan bahasa, bagaimana bahasa Indonesia supaya lebih kuat lagi, bukan dan diberdayakan, bukan hanya digunakan di tingkat nasional, tetapi di regional ASEAN, dan juga di internal. Ini ada kepala pusatnya, kepala pusat ini pemandangnya, dia yang menggerakkan apa pekerjaannya, salah satunya bahasa Indonesia untuk pendukung asing. Jangan salah loh, walaupun belajarnya sarjana bahasa Indonesia, tapi tugasnya mengajar bahasa Indonesia di Australia, mengajar bahasa Indonesia di Inggris, mengajar bahasa Indonesia di Amerika, dan ada yang mengajar bahasa Indonesia di tugaskan di tempat negeri, kerabat negeri itu enggak kan, jangan mencumpah kalau di situ. Bapak orang tempat negeri, apa yang tempat negeri, bahasa Indonesia juga kan. Jadi kalau menarik, kalau luar negeri, ya enggak seru lah kamennya, pengennya di Perancis, guru bahasa Indonesia. Nah dari jurusan bahasa Indonesia, yaitu BIPA, BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing, penutur asingnya itu bisa asing di Jepang, bisa di Tumber Tengah, bisa di Arab Saudi, bisa di mana-mana. Kemudian, ada juga kaitannya di sini ada Ibu Anita, ada penerjemah, jadi di sini penguatan bahasa Indonesia, tugas dari pusat penguatan dan pemberdayaan bahasa ini termasuk juga penerjemahan. Jadi kalian nanti kalau jadi sadarnya bahasa, bisa juga jadi penerjemah, penerjemah, dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan sebagainya. Nah itu, jadi jangan kira, wapaknya dulu sering meledek. Mek, kamu semua, kuliah sebesar apa? Bahasa Indonesia. Oh, apa lalu ya? Kayaknya peredek banget gitu. Peredek banget nih? Ya Allah. Lek, tau gak? Indonesia tidak bisa membangun kalau tidak ada orang-orang. Benong, ya kan? Apapun-apun aja. Coba menulis membangun, kalau tidak ada orang. Ya kan jadi bangun, gitu. Tidak bisa membangun, kan? Benerti loh, makanya jangan meleceh. Setiap Ibu itu berharga. Dan setiap orang punya fashion, punya pilihan, punya kegemaran. Dan apabila ketemu antara pilihan dengan kegemaran, punya hobi, disitulah akan muncul ke asing. Daripada orang yang berpura-pura. Nah itu lebih baik. Nah itu, lanjutkan. Nah itu tadi dokter Iwa Luhkmana yang baru. Nah ini para pejabat, dan apa namanya, pembagian yang ada di lingkungan badan bahasa. Orang yang jadi sarjana bahasa, bisa menjadi guru bahasa. Bisa bekerja di badan bahasa. Tidak jadi guru, tapi jadi penggina bahasa. Jadi penerjemah. Jadi guru bahasa Indonesia untuk orang asing. Bisa juga menjadi peneliti atau penghaji untuk perlindungan bahasa dan sastra. Bisa juga menjadi, kalau sarjana bahasa itu bisa juga menjadi, banyak teman-teman Bapak yang jadi jurnalis. Atau jadi penyair dari sastra. Lanjutkan. Apa yang Bapak tulis selanjutnya? Oh iya. Di kantor bahasa Provinsi Banten, sistem bekerjanya melayani masyarakat, itu melalui kelompok kepakaran dan layanan profesional. Tadinya ada 10. Sekarang karena musik pemangkasan, bukan hanya rumput yang harus dipangkas. Bukan hanya anggaran yang harus direfok pusing. Kalau kalian mah isinya diosis atau di apa? Pengiritan anggaran. Udah kan? Udah lah seksi anu dihapus aja, gamu dengan seksi ini. Begitu kan? Gitu. Supaya orangnya gak terlalu banyak, anggarnya terbesar. Tapi ini bukan kerana gitu. Tadinya kami ada 10 KKLP, sekarang tinggal ada 8. Yang pertama, pembinaan bahasa dan sastra, dan bahasa hukum. Nah kalau tadi pembinaan bahasa sudah disebut, ya pembinaan tadi ada. Mohon maaf ini UKWI, Bapak masukkan ke situ ini habis saja. Sekarang nanti ada KKLP tersentiri. Yang belum dijelaskan sama Bapak bahasa dan hukum. Ahli bahasa bisa menjadi orang yang bertugas kaitannya dengan hukum. Itu bisa menjadi pemberi keterangan ahli untuk sidang. Bapak sudah pernah jadi saksi ahli. Saksi ahli bahasa. Itu diperadilan. Apakah ungkapan yang teradilan apa? Yang ini? Jin, tempat jin, buang anak. Ya kan itu masalah bahasa ya kan? Terus Ahok dulu, maaf. Jangan ada yang tersinggung. Ini hanya. Dulu, gara-gara al-baidah gitu kan? Itu soal bahasa. Nah itu butuh ahli bahasa. Apakah pernyataan, Bapak dulu dari saksi ahli karena lihat orang berantem di timnya. Gak usah loh katanya dulu di kampus, anak kampus. Dulu di kampus, ayam kampus. Negara itu tersinggung. Ini benar apa mengandung makhluk? Penghinaan tidak. Nah itu bisa digunanya. Bahasa dan hukum. Ada ilmunya yang disebut dengan linguistik forensik. Kalau di kedokteran, ada forensik kedokteran untuk mengetahui. Dipisung, ya kan? Ini mahat ini mati karena dilacun. Sianida. Atau dibunuh dengan benda kumpul. Atau dibunuh dengan tali. Nah itu hasil pisunya. Nah itu laporan dari forensik kedokteran. Nah kalau di bahasa. Apakah ungkapan ini mengungkapkan pemiliki makna yang merupakan secara moral? Dasar lo anjing? Bisa. Jangan ditiru nanti ya. Ya. Tapi orang rangkas suka jin-jin kan ya? Tau gak orang rangkas? Bapak ambil diri rata. Kemana nih anjing? Tapi gak tersinggung. Biasa aja disebut anjing. Iya kan? Jin. Ini. Kalau kita dengan teman kan. Gila. Jangan gitu kan. Dia sebut jiwa gak apa-apa. Nah maka nanti ini penjelasan. Bagaimana sebuah ungkapan dalam perteks tertentu. Menghina atau tidak. Merugikan secara moral atau tidak. Mengancam. Eh lo lewat sini. Ada yang mau gitu? Nanti bagian dari cerita kalian ya. Nanti bagian dari cerita kalian ya. Jadi ini dideskripsikannya apa? Dia memanggil dengan melambekan tangan kanannya. Dengan sorot mata yang tajam. Kemudian meletakkan tangannya di leher. Dan dia tarik seolah-olah sedang menggorok. Gitu bahasa orang-orang. Iya kan? Dan itu ancaman pedas. Bagaimana pelaki yang kemarin sudah ketakutan. Karena dia disorapi oleh masyarakat yang ada disitu. Ceritanya begitu. Beda. Kalau linguistic forensic nanti memaknai konteks. Apakah ungkapan itu merugikan secara material. Gara-gara ungkapan itu. Gara-gara jadi fitnah. Sebagai orang yang melakukan penggelapan. Padahal tidak terbukti. Kemudian dia dipecat. Kemudian dia kehilangan pekerjaan. Anak istrinya juga kelaparan. Itu berarti ada kerugian moral dan material. Ini fungsinya bahasa hukum. Lanjut. Panjangan nanti ya. Pengembangan sastra. Pelindungan bahasa dan sastra. Tadi sudah kalau pelindungannya ya. Disinggung. Sekarang pengembangan sastra. Sastra dulu ada misalnya cerita wakkepok. Itu berupa dongeng. Itu padahal bisa di filmkan. Orangnya ya. Ada cerita kutur timulan. Terus di Cerbon itu apalagi cerita apa? Prabowo apa? Selimangi. Pian Santam. Pian Santam. Ya. Pian Santam. Nah itu kan cerita sastra zaman dulu. Kalau pengembangan sastra dialihuhanakan dari cerita menjadi pertunjukan. Ya kan? Nah ini tugasnya. Sekarang. Badan bahasa melalui kantor bahasa. Hanya pun. Memiliki tugas untuk ini. Ada. Silahkan kalian buat cerita sini. Nanti. Film ini kalian dibuat. Kan ada sejarah kereta api dari tangkas itu sampai ke bayak. Ke daerah bapak tuh. Itu. Nanti itu dikembangkan. Di film kan kan jadi bagus. Ada roh musa. Ada orang-orang yang taksa membuat kereta. Begitu kan. Kemudian ada orang-orang yang harus menyiapkan makanan. Itu. Nah ini halo-halo yang ada di ruang virtual. Ya. Dari sakati itu kan. Dari sakati. Kemudian. Sampai ke bayak tuh ada rel yang sekarang sudah mati. Itu. Kita bisa berimajinasi. Belum lagi pada waktu. Dipaksa membuat rel kereta di waktu malam hari. Kalau orang sini bisa ada kepercayaan terhadap makhluk harus. Ada yang kesulupan. Terus kayak programnya uyak-uyak. Gimana kalau orang kesulupan. Kan ngomongnya nacho. Yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu ya. Kayak di sugestinya begitu. Hmm. Mane cembayar buta. Gitu kan. Nah itu bisa jadi sebut cerita. Nah itu pengembangan sastra. Dari cerita menjadi pertunjukan ditampilkan. Bisa jadi diteaterkan. Ya kan. Diteaterkan. Apa. Sendra Tasik apa. Seni, drama, tari, dan musik. Itu bisa. Anda boleh lihat di pesan itu. Nah itu pengembangan sastra. Kemudian ke KPRK literasi. 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 Tak pernah dengar kata literasi. Ah bisa literasi. Bisa literasi. Bisa. Ada berapa literasi dasar. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ini aku kan guru ya. Masa aku tidak tahu ya. Literasi dasarnya ada enam. Yang pertama. Yang pertama literasi baca tulis. Yang ketiga nomerasi. Yang keempat. Ada apa? Science. Yang kelima? Minansial. Minansial. Lupain gua sial. Apa lagi? Kebudayaan warga. Ya kebudayaan dan keluarga negara. Itu harus tahu. Kita itu harus menguasai dasar literasi itu. Dan fokus. Sekarang baru salah satu ini. Ya. Pembinaan literasi. Membaca. Membaca. Menulis. Tahu? Pembinaan literasi itu sejak zaman Nabi Adam. Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Iqroh. Bacalah. Ya kan? Iqroh. Bacalah. Itu zaman Nabi Muhammad. Tapi zaman Nabi Adam. Wa'alwa na'adana asma'akulahak. Mana yang menarik kesantara ini? Apa nggak itu? Ayat keberapa? Al-Baqarah ayat. Gak perlu. Gak perlu. Tapi itu dimulai dari situ. Adam diciptakan. Cuma jangan. Wa'alwa na'adana asma'akulahak. Dan Nabi Adam diberi asma'akulahak. Asma itu nama-nama. Keseluruhan. Bapak nggak ngerti artinya ya. Pokoknya mah. Kalau ada yang menolak dan mulai ikro salah. Sejak zaman Nabi Adam. Manusia itu diberi ajaran literasi. Dan gara-gara Adam diberi asma'akulahak itulah. Iblis di seluruh sudut. Dia menolak. Abba Rasta. Begitu kan? Jadi sebetulnya. Perperangan permusuhan manusia dengan iblis. Dan keturunannya. Itu gara-gara soal bahasa. Gara-gara asma'akulah. Karena Adam diberi pengetahuan. Dan diberi kosa kata. Tentang isi alam dunia ini. Dan iblis suruh sujud. Tidak mau. Jangan terlalu. Nah ini. Pembinaan literasi sampai sekarang. Dibinakan kepada literasi untuk di dalam rumah. Literasi di masyarakat. Literasi di lingkungan formal. Di sekolah-sekolah. Itu wajiban dari badan bahasa. Kalian kalau jadi sarjana bahasa. Bisa menjadi pegiat literasi secara formal. Mungkin seperti apa-apa. Bisa juga. Menjadi pegiat literasi. Membuat komunitas literasi. Literasi apa kan? Yema. Literasi ngartik. Literasi fokus ke produksi. Ke ekonomi kreatif. Terhadap finansial. Ada numerik tadi kan. Bagaimana. Ada bagian komunitas literasi. Sains. Yang peduli terhadap kebersihan. Coba anda beli. Sungai-sungai. Atau indikasi. Solokan yang ada di kota selang ini. Mengerikan. Coba di mana-mana. Coba ada komunitas literasi. Yang hanya. Diat di bidang. Siapa tahu. Nanti ada yang mau. Diat di bidang. Atau indikasi. Lanjutkan. Yang keempat. Ya. Kata dan istilah. KI. Ini tugasnya. Mengembangkan. Ini. Mengembangkan habis besar bahasa Indonesia. Dengan. Dengan. Penambahan. Fosa kata. Dengan penambahan lemah. Contohnya begini. Tadi udah. Kita pelajari. Ada dalam bahasa Inggris. Download. Nah. Mau di Indonesia kan apa? Munduh. Munduh. Munduh deh. Kalau orang sudah. Bayang tahu nih. Kalau lagi musim manga. Musim rambutan. Dia ambil buahnya semua. Sampai habis. Itu namanya. Munduh manga. Atau munduh rambutan. Berarti munduh. Tengah ambil ya kan. Nah. Kalau begitu. Kita ambil file. Nambil informasi. Dari yang diberikan orang lain. Nah. Kalau download. Ini mah. Bahasa Inggris. Kita indonesiakan aja. Diambillah. Jadi. Munduh. Gitu. Ada lagi. Sampai. Istirahat tadi. Munduh mantuk. Tadinya gak punya mantuk. Jadi. Ini. Calon. Calon diunduh. Berapa calon lagi. Eh. Biasanya. Biasanya. Atau udah minta calon. Eh. Nanti. Ini dipukul kok. Ya. Tadinya saya begitu. Kan munduh itu mubuk. Mubuk nantuk. Eh. Kurang pas. Kurang. Di dalam bahasa itu. Ada. Ada makna yang. Banyak konnotasi negatif. Yang ada yang positif. Ya kan. Kalau nanti. Kalau munduh. Bagus. Dapat lagi yang. Kalau umur. Mudah-mudahan. Ada istilah. Mudah-mudahan. Jangan ada banjir ya. Ya oke. Ini. Eh. Menempatkan istilah. Jadi banyak istilah. Misalnya. Sweep. Apa. Tidak. 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 Ini ada bidangnya. Kalau kalian. Lagi-lagi. Kalau kalian kuliah jurusan bahasa. Bisa jadi tugasnya disini. Kalau ada kata asing. Dari bahasa Bahasa Arab Soba, pakai soj ya kan Soba, di Indonesia kan jadi Sabah Sholat Di Indonesia kan jadi Salat Karena soj jadi Sin, jadi sa Tapi pas salat Ini Tidak begitu laku Orang tidak salat Ya kan Musola Soj ya kan Musola Jadinya yang benar apa Tapi kalau musola harus Musolanya Ya kan Ya orang nanya Musalanya dimana Salah Padahal yang benar Kalau membuat kata ini ya nanti Kalau membuat cerai nanti Jangan menyebut musola Karena itu akan terlihat Masa kata bahasa Indonesia Yang benar dalam bahasa Indonesia itu Musalah Melaksanakan Salat Nah ini urusannya ini Urusan kata dan istilah Kemudian ada UKBI Uka-uka-uka Uji Penahiran berbahasa Indonesia Kalau berbahasa Indonesia ada apa? Tes apa? Uval Ada IELTS Apa lagi itu Bahasa Arab siapa tahu? Mana Arab pesan Tes standar bahasa Arab apa namanya? Pelatul Apa? Pelatul Pelatul ya? Pelatul Nah itu Kita punya UKBI Jangan dibaca Ukbi Benar Mau ikut apa? Tes Ukbi Cuma tanya UKBI Uji kemarinan berbahasa Indonesia Kalian harus mau Lagi kalau gratis Uji kalau gratis Sudah ikut Nanti ada Ibu Itu Itu tugasan Kemudian yang ke-6 Ada BIPA Harus sudah disinggung Bahasa Indonesia untuk penuntur AC Ada orang yang kerja di Telego nih Orang AC Wey Amin keluar Harus bisa bahasa Inggris You Masuk Indonesia Harus bisa bahasa Indonesia Nah Gue ada yang bunuhnya Mau Bayar 50% saja Promosi Bahasa Indonesia untuk penuntur AC Ini Diburus oleh Pantor Bahasa juga Jadi kalau ada orang asing Mau tinggal disini Ingin bisa Bagi bahasa Indonesia Takut ketipu Takutnya Anjar Mau Pak Anjar Kalau Anjar Betul-betulnya Salah Anjar Anjar Terbeda Kalau Anjar Nama tempat wisata Kalau Anjar Apa? Ya Anjar Baru Baru-baru Anjar Bautokok Nah ini urusan BIPA Bahasa Indonesia untuk penuntur AC Kerjaan di bagian dari Badan Bahasa Lanjut Yang ketujuh Yang ketujuh Apa ketujuh Benita Ya Bapak Ibu Yang virtual KKLP yang ketujuh Penerjumahan Tadi sudah disinggung juga ya Makan Cerita-cerita dalam bahasa Sunda Dalam bahasa Jawa Atau dalam bahasa Arab, binang dan sebagainya Bisa cerita-cerita di makan Dalam bahasa Indonesia Atau sebaliknya Ini bagian dari Layanan untuk Penyediaan bahan bacaan literasi Yang ke delapan Jalinan media Di kantor bahasa Ada Ibu Bisa nih Yang mana kata di Ibu Bisa Dia tugasnya Setelah Bapak Ibu Bisa di jalinan media Publikasi Ada ilmiah Publikasi Bapak Bawad Bapak Bawad Bapak Bawad Majalahkannya ada Kantor bahasa ada Kalau datang ke kantor Dikasih sama Bapak Cukup Kesatuan mau kemana Mau ketemu pahali Kenapa Mau kita Majalahkan ada Tapi dua kasih Hanya sampai empat orang Lebih dari itu Habis nanti ya kan Kalau empat Bapak tanggung jawab Ibu Nita jawab tanggung Nanti Ya Ya Boleh Tapi nanti Aku akan hitung Kalau lebih dari empat Enggak Artinya ada semangka Katanya ada Majalah Tanda Dan sini Majalah Sastra Ya Walaupun ini Yang ketiga Wah Masih dapat sakit Yang terakhir Yang ketempat Datak sakit Itu datang yang kelima Udah digabung Oh udah digabung Dari mana Dari panedam Misalnya Pak Bumitur medan-dari Daitung sama Bapak Oh ini udah empat Anda Anggungan bergung Jom Ya Itu di jalinan media Kami ada publikasi Hasil perintian Kegiatan terkait Bahasa dan Sastra Makanya Kalau ingin tahu Lihat Di jalinan media Kantor bahasa Provinsi Ada di Mensos Ada di Laman Tahu Laman? Laman tahu apa? Bahasa Inggrisnya apa? Laman? Website Itu bahasa Inggrisnya Terus ada di Instagram Ada Facebook dan sebagainya Lanjut Apa bahasa Nah itu Tentang Kantor bahasa Sekarang yang terkait Dengan penulisan Proses Cerpen Nanti Lebih lengkapnya Dengan narasunan Tapi ini Bapak Memutip Silahkan nanti Sumbernya baca Di Dudulnya Di itu Yang muda Yang bersasra Ini cuplikan Yang Bapak Amin dari situ Di Laman Badan bahasa Bahasa dan kata Adalah tubuh Dari pikiran Dan gagasan Manusia Sehingga melalui Sasra Terangkum Berbagai pengalaman Imajinasi Dan proyeksi Sebuah masyarakat Dan kebudayaan Hanya melalui Penulisan sasra Bukan hanya sejarah Kita bisa tahu Bagaimana Bumi manusia Modelnya Trilogy Orgona Apa Tidak Tadun Kemudian Dilanjut Yang kebawah Adalah Sekar Pelangi Kalau yang Model yang pertama Zaman dulu Itu Sering menceritakan Sejarah Sering menceritakan Misalnya Mas Novel Atau Cerpen Di zaman Penjajahan Di zaman Belanda Di zaman Jepang Dia menceritakan Tentang zamannya Kemudian Bisa juga Menceritakan Tentang Kebudayaan Orang yang hidup Di zaman itu Makanya kalian Sekarang Menjadi Penulis Cerpen Akan Menjadi Corong Sekali lagi Kalian akan Menjadi Corong Apa yang Terjadi Di zaman Kita sekarang Kalau Cerita Tentang Pandemi Yang sudah Berubah Corona Berubah Dari Yang pertama Apa dulu Ada Beta Meta Kemudian Delta Dan yang sekarang Omikron Tidak ditulis Tidak ada Dalam Cerpen Anda Maka Mungkin Tidak akan Ada Dalam Sejarah Bagaimana Waktah ini Berapa lama Berlangsung Bagaimana Perubahan Perilaku Anak sekolah Yang dulunya Harus pakai Seragam Ke sekolah Kemudian Ikut Pacara bendera Di hari Seni Jaga Sekarang Tidak lagi Kami juga Apel Hapus melalui Virtual Menyanyikan Laju Indonesia Raya Juga Secara Virtual Nah Kalau tidak Anda Ceritakan Sesuai Dengan Pengalaman Dengan Masyarakat Kebudayaan Masyarakat Yang terjadi Pada waktu Tertat Tidak akan Terjadi Nah Kemudian Ada lagi Ini terbit Loke Laskar Pelangi Sebetulnya Ini Jamannya Bapak Bagaimana Bapak Kesekolahan Dulu Harus Berjalan 8 Kilometer Dari Rumah Bolak Balik Dan Pergi Dengan Membawa Obor Kalau Kena Hujan Harus Pakai Daun Bukan Pakai Payu Tapi Pakai Daun Pisah Atau Daun Cariu Disini Apa Ya Kayak Daun Talas Tapi Yang Besar Nah Itu Laskar Pelangi Diceritakan Kalau Di Bangka Belitung Tapi Sebetulnya Di Banten Tuga Banyak Termasuk Bapak Dulu Dari Kampung Bayak Timur Penyintas Itu Orang Yang Berhasil Sukses Melewati Berbagai Rintangan Mungkin Di Zaman Sekarang Pun Ada Karena Dia Ditinggal Ibunya Atau Ditinggal Bapak Dia Harus Berjuang Menyekolahkan Dirinya Sendiri Membiayai Sekolah Dirinya Sendiri Termasuk Saya Kuliah Di Jakarta Menjadi Penyintas Harus Jualan Buku Dari Sekolah Ke Sekolah Men Distribusikan Buku Pelajaran Ke Nambu Dapat Tuang Rp570.000 Dan Rp670.000 Begitu Masuk Kuliah Rp600.000 Itu Habis Untuk Bayar Kuliah Pertama Dan Rp70.000 Itulah Yang Akan Diversiapkan Untuk Menemuh Kuliah Empat Tahun Yang Akan Dapat Itulah Yang Disebut Cerita Penyintas Dan Dilahirkan Dalam Hotel Laskar Pelangi Itu Jangan Dulu Cara Menjadi Orang Penyintas Seperti Itu Yang Ingin Saya Munculkan Dari Kalian Selain Ide Dari Para Nama Sumber Dengan Kondisi Pandemi Seperti Sekarang Sekolah Jadi Berubah Hubungan Guru Berubah Hubungan Guru Dosen Dengan Maksiswa Berubah Yang Tadinya Orang Tua Harus Full Mengerjakan Misalnya Tugas Di rumah Sekarang Tiba-tiba Semua Orang Tua Harus Jadi Guru Mendampingi Anak Anak Ini Gimana Maman Tidak Pena Sekolah Tidak Pena Kuliah Jadi Guru Tidak Sabah Tidak Tidak Anak Tidak Tidak Bisa Membuat PR Matematika Terus Kalau Dalam Cerita Ada Salah Padahal Saya Di sekolah Bilei Matematikanya Tidak Bagus Bagus Anak Terus Nanti Baca Itu Maksud Bagaimana Tiba-tiba Orang Orang Yang Tidak Kernah Belajar Metode Mengajar Dia Harus Jadi Guru Mengajari Anak Menantinya Anak Membuat Gambar Tiba-tiba Anak Nelutup Mama Ngelet Gambarnya Bagus Nenya Dede Ya Kan Gitu Kan Buah Cerita Lanjut Ini Tujuannya Memupuk Keberaksaraan Siswa Kalian Keberaksaraan Itu Bukan Hanya Selesai Membaca Kalau Ada Input Harus Ada Output Kalau Ada Masukan Harus Ada Keluaran Masa Dari Guru Menjadi Pembaca Doan Coba Kalau Di Guru Kalian Cuman Ngintip Doan Kan Marah Komen Doan Katanya Nah Berarti Kalian Disiapkan Kalau Banyak Membaca Tidak Lagi Membaca Dan Tidak Lagi Bincang Menulis Maka Harus Menjaga Keberaksaran Itu Ini Menjadi Bagian Dari Proses Belajar Di Ruang Kelas Maksudnya Kalau Kita Belajar Dari Buku Besok Ulangannya Baca Soal Ulangannya Tidak Sama Kalau Ada Ada Lahnya Dari Stabilo Baca Buku Oh Ini Tidak Ada Lahnya Nanti Tidak 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 Bagaimana Kalian Bisa Mengembangkan Cara Berpikir Menyusun Kalimat Kalimat Merangkir Kata Kata Dengan Gaya Sendiri Bisa Jadi Karena Selalu Berdoa Tunjukkan Saya Ke jalan Orang Yang Diberi Nikmat Bisa Tidak Bisa Menganggap Jalan Yang Diberi Nikmat Begitu Ketemu Pakal Ini Kayaknya jadi sarjana Bisa jadi kalian menganggap Jalan yang ditempuh Pak Halini, Pak Helini, Ibu Nita Ibu Isik Yang bergerak di bidang bahasa dan sastra Itu jalan orang-orang yang Diberi nikmat Bukan jalan orang Yang dipinci Atau jalan orang yang Tersesat Nah dari situ saja kalian bisa Membuat cerita Menjadi pendamping Orang tua Menjadi pendamping anak-anak yang Kesulitan belajar Bisa jadi buku Itu komunitas literasi Menjadi pendamping Karena sekarang ada loss learning Loss learning Loss learning Karena pelajaran jauh jadi loss learning Habit cara belajar Ada yang bilang, maka kalian menjadi penggantinya Jadi komentar literasi Dan di situ anda membuat cerita Cerita anda jadi terkenal Karena terkenal Terus disini Kelamkan Atau di filmkan Terkenalin nanti Terus dalam biodatanya apa? Gara-gara belajar Belajar Cerpen Kila Mereka bisa Pake santu Nah itu Jadi bagaimana Keberaksalahan siswa Tidak hanya belajar tentang Matematika Saya Tetapi belajar Tuga seni sastra Seni mengungkapkan sesuatu Dengan Dengan bahasa Kemudian Menjadikan karya sastra Sebagai bacaan Dan media untuk Jadi Bagaimana karya sastra itu Pertama menjadi bacaan Berarti Berarti Sumber Input Masukan Oh iya ya Kalau orang sastra Menyebutnya Rabun membaca Kalau orang ilmiah Menyebutnya Apa namanya Tidak mampu membaca Membacanya lemah Dan sebegitu Kalau orang sastra Menyebutnya dengan Bincang menulis Nah kalau orang Ilmiah Bahasa ilmiah Itu tidak mampu menulis Nah itu Hanya melalui Kata sastra Dipelajari Mana plot Mana alur Itu bukan pengetahuan Di tiga kalian sekarang Itu sudah menjadi praktik Oh iya Kata mau ini Saya mau Membuat plot cerita Mau bikin cerpen Tidak akan kelihatan Dimulai dengan Apa Awal perjumpaannya Ya Pertemuan Di Pelatihan Bekal itu kan Sebenarnya Ini pelatihan Pelatihan Penulisan Cerpen Kemudian Membangun masyarakat Dan gemar Membaca Jadi mudah-mudahan Kalian Nanti Bisa Memengaruhi Jangan memengaruhi Memengaruhi Diri anda sendiri Dengan kata-kata Dan pikiran anda Ayo Ayo terbuat Dari kotak hitam Yang menurunkan diri sendiri Buka mata Buka telinga Buka warasan Seluas-luasnya Seperti itu kan Nah itu memotivasi diri Anda bercermin Tidak ada cermin Di sini Hei Hal ini Hadi berata Mulai hari ini Tulis Satu cerpen Minimal Satu bulan Satu bulan Satu cerpen Itu kalau KKPH5 itu juga Kurang produktif Kelamaan Kelamaan Cermin Bisa ditulis Tapi kalau yang Bagi yang pertama Makan Tulis apa lagi Jalan-jalan lagi Ketemu Tukang beca Sedang mengayuh becanya Kemudian Dia Penuh berkeringat Jadi sumber cerita Masukan Ke situ Butuh lagi Apa lagi Eh nonton sini Teman-teman Oh iya Bisa ditambah Ya kemudian Lanjut Ayah Sekarang mulai Terlalu teknis Waktunya Hanya sebentar Ini Secara umum Mungkin ada struktur cerita Yang dimulai dengan Aksrat Misalnya Dia menggambarkan Dari awal Sebetulnya keluarga saya Keluarga yang kurang mampu Tetapi saya Begini Begini Nah itu aksrat Disodorkan sedikit saja Kalau itu yang Kalau yang Yang umum ya Lalu Menunjukkan orientasi Di orientasi itu Bagaimana Sekeluarga yang memiliki Keterbatasan Berorientasi Untuk tetap ingin Walaupun tidak punya orang tua Tapi dia ingin sekolah Ingin kuliah Mulai sudah ada orientasi Mau kemana nih cerita Mau di bawah Gitu kan Diorientasikan Kemudian Mulai dah ada komunikasi Yang namanya Misalnya orang yang berkekurangan Tapi dia harus mau kuliah Minta saran dari pamatnya Ngapain lu sekolah Ngapain lu kuliah Abis tuh rumah Rumah Bapak lu nanti katanya Ngapain Nah itu konflik mulai itu Misalnya kan Nah Tetapi nanti Sampai ke trimaksnya Bisa jadi Si anak yang ingin sekolah Dari kampung Berasal dari kampung itu Dia harus keluar dari rumahnya Keluar dari kampungnya Minta isi Minta isi Sehingga dia harus merantau Harus Berjualan buku Harus bekerja serabutan Menabung untuk bisa kuliah Ini yang klimaks Ketika Keinginan untuk kuliah Menjadi klimak Menjadi Apa Ada solusinya Mulai menurun Karena dia sambil kuliah Sambil berjualan buku Kemudian jadi Guru keripat bahasa inggris Saya dulu setelah berhenti Menjadi Pedagang buku Saya menjadi Visitas saya Nanti-nanti Saya menjadi Apa Gaib Menjadi pengadu wisata Keliling Jawa Keliling Sumatera Sampai ke Bali Sampai keliling Australia Nah itu Kalau diceritakan Itu sebagai ini Sudah ada Resolusi Penyelesaian masalah Bagaimana masalah Kuliah Biaya kuliah Sudah bisa diatasi Bayar kosan Sudah bisa diatasi Orang kampung Sekarang sudah jadi Pemandu wisata Coba menjadi Pemandu wisata Enak sekali Kalau diceritakan Makan di restoran Tidur di pengenapan Atau di hotel Setelah selesai Jalan-jalan Makan Dibayar Kan enak Iya kan Itu Itu berarti Resolusi Nah atau yang lainnya Setelah itu Saya juga pernah jadi Walaupun dari jurusan Bahasa Indonesia Di Jakarta Sangat jalan Bahasa Inggris Les Terus 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 Lupa kali Malu Kepunyintar Saya Itu resolusi Jadi ada 5 Susah Bagaimana Bisa kuliah Saya harus merantau Dari Bayak Timur Ke Raktas Di Raktas Ke Jakarta Kuliah di Jakarta Apa sih Bagaimana bisa bayar kuliah Tanpa membebani orang tua Kalian juga Mungkin nanti bisa Menentuk cerita Cerita yang lain Itu cerita asli Bapak itu Dari Bayak Timur Nah kemudian Ada evaluasi Walaupun saya Dari tulisan Bahasa Indonesia Dan sebagainya Akhirnya Bisa Apa Masalah itu Bisa diatasi Sampai ke koda Akhirnya Sampai ke koda Kita mengatakan Siapa cepat Kalau ada ini Siapa cepat Pasti dapat Kalau kita apa Kira-kira Orang yang sabar Kepunyintar Rajin Buah kesabaran Adalah kesuburan Misalnya Itu bisa menyampaikan Di akhir Tapi itu cerita yang lengkap Jangan sekarang Coba pindahkan Kita bisa mulai Dari klimaks Cerita itu Cerita itu Bisa Bisa mulai Dari klimaksnya dulu Langsung Ke masalah Nah nanti Dijelaskan Sebetulnya Masalah itu Berawal dari mana Flashback ke belakang Kemudian Balik lagi Ke ini Apa Ke penyelesaian masalah Karena apa Zaman sekarang Kalau ada cerpen Dimulai dengan Kayak tadi Yang datang Pengenalan dulu Kemudian naik ke klimaks Apa Bosa Mereka menunggu Ada yang mulai Langsung dari klimaks saja Gitu Mulai dari klimaks Nah nanti Kenapa klimaks ini terjadi Buat Flashback ke belakang Sebenarnya ini berawal Ketika Blablabla Blablabla Sampai hanya terjadi Seperti ini Lagi Lagi Ceritakan Dipan Gitu Kalau ini Bapak dulu Di kantor Pasti Apa Pasti Apa yang mana Ini Bapak dulu Di kantor Punya tugas Untuk Membuat cerpen Untuk dimuak Di Surat kabar Ini yang Bapak tadi sebutkan Ide Dari Ini Sipu gaya R Yang mungkin Kalian Yang tahun 2018 Ini Bapak Di Bila Ini Bapak Ceritakan Ibu jari Ayah Padahal Bapak Itu tidak pernah Cuma Di televisi Kan ada Ada yang hanya Ketemu Ibu jarinya Ada yang ketemu Tahirnya Nanti dicocokkan Nah itu Jadi Inspirasi Cerita Bagaimana Anak-anaknya Menyolakkan Di masjid Di kuburnan Biasanya kan Tubuh Utuh Ini hanya Ibu jari Saja Intinya Seperti itu Tapi nanti Ada cerita Sebetulnya Bapak cerita Isi ceritanya Itu sebetulnya Bagaimana Si anak Si anak Yang ditinggal oleh Bapaknya Menjadi korban Pasawat itu Semalam Sebelumnya Bermain catur Di dalam Sambil main catur Itu Si Bapaknya Mengasukkan Nilai-nilai Majukan ini Majukan ini Nanti Jadi catur Adalah gambaran Kehidupan Tentangan Kesulitan Dan sebagainya Ada dipakai Cantur Diceritakan Nah itu yang dimaksud Cerita itu bukan hanya cerita Harus ada nilai yang mau dimasukkan disitu Anda mau menyampaikan sifat kejujuran Mau menyampaikan sifat kekesatriaan Mau menyampaikan sifat kesabaran dan sebagainya Ini contohnya nanti bisa dilihat Lanjut Contoh aja ya Ini yang Ini yang Ini yang Ini yang Ini Bapak Merendam-dendam Ini juga cerita seorang pegawai Enggak pas Seperti yang kalian Terlalu Terlalu dewasa Jadi Ini disini Tapi apa yang Bapak Temukan pada waktu menulis Begini Saya bukan lagi Bawahan Bapak Saya bukan lagi Pembantu pimpinan Saya dan juga Kawan-kawan adalah Mitra bersama Bapak sebaiknya tidak menjadikan Sinterklas Yang Nah ini Bapak ketemu Peribahasa yang Bapak bikin sendiri Jangan dari Sinterklas Menirami ladang Orang lain Yang jauh di seberang Sementara Sawah dan ladang Sendiri Pekeringan Ini protes Seorang pegawai dulu Yang diasingkan Tidak diberi pekerjaan Bayangkan Maka disini Ada narasumber Dan sebagainya Memang gitu kan Jadi Ini kisah sebetulnya Orang-orang kantoran Yang dicuekin Sama atasannya Kemudian protes Bahasanya seperti ini Atau Memberi makan binatang liar Yang cukup kenyang Makan di hutan Sementara Ternak sendiri Dikandang Kelaparan Anda paham Bisa kebayang Itu di bangsa Gitu kan Jadi kalau misalnya Anda berada Dalam sebuah keluarga Kemudian Anda punya orang tua Nah orang tua itu Anak orang lain Diajak Ditidik Dibisakan Tapi anak saya sendiri Dicoekin Kira-kira Dibasanya Seperti ini Iya kan Nah ini Ancam Isi pegawai Apa katanya Jangan heran Suatu saat Anak keturunan Bapak Benar-benar Kelaparan Dan tak memiliki Pekerjaan Jangan Bayangkan Lepas sekarang Dari kepala Ada ibu Isil Ada ibu Adita Bisa Dia ngomong Pak Saya kok Tak pernah Beri kerjaan Beri kerjaan Orang-orang Beri kerjaan Saya pun Tahu Apa yang bahasanya Nah ini Nilai yang bisa Kita tanamkan Bisa jadi Beri bahasa ini Diambil dari Siapa nama Ratu Dalam cerpen Ratu Jadi Inspirasi Inspirasi Itu bisa muncul Ketika kita Menulis cerita Lanjut Meredam Dendam Kalau meredam Dendamnya Apa ya Sebenarnya Tadinya benci Tidak jadi Untuk balas Dendam Gak ada lagi Itu yang bisa Bapak sampaikan Sekali lagi Apa yang terjadi Dengan kalian Yang dibikirkan Di dalam diri Dibayangkan Dari diri sendiri Apa yang ada Di luar diri Itu sumber Inspirasi Sambungkan Dengan kejadian Yang sebelumnya Atau yang Dibayangkan Dengan yang Akan terjadi Di masa depan Atau dengan Orang lain Yang mungkin Seumuran Atau orang lain Yang mungkin Lebih tinggi Dari kita Umurnya Itu semua Menjadi sumber Inspirasi Gunung meletus Apa kenapa Semendul Tubuh Berdebu Berhamburan Memenuhi Langit Lumajar Orang Berlari Pontang Pantik Menyelamatkan diri Sebagian Yang terluka Sebagian Terjatuh Dan akhirnya Mereka menjadi korban Dan sebagian Yang lain selamat Itu gambaran Yang ada gambarkan Tetapi Bukan hanya Menggambarkan Seperti itu Hikmah Apa yang bisa Diambil Dari situ Kami pun di sekolah Mengumpulkan sumber Untuk mereka Berasakan pendidikan Berarti Mengajarkan Kebaikan Di situ Itu yang bisa Bapak sampaikan Benda-benda Karena Motobadan bahasa Bermatabat Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi